Bismillah selalu ke semuanya kita akan mainkan pertandingan terakhir Road to Glory Kazar Lauten season ketiga Di final Liga Eropa menghadapi Olympique Marseille Dan jika melihat hasil dari pooling pilihan teman-teman Kita akan lanjutkan series ini sampai dengan season keempat Sambil menunggu FIFA 23 nanti akan rilis di akhir bulan September 2022 Dan nanti teman-teman di season keempat Fokus kita adalah bermain di Liga Champion Jadi teman-teman bisa tonton video ini sampai habis Karena berapa dana yang akan kita dapat nanti di awal season keempat Itu akan menentukan apakah kita belanja besar-besaran atau tidak Dan sebelum kita mainkan partai final menghadapi Olympique Marseille Tanggal 22 Mei 2024 waktu gamenya Kita lihat dulu teman-teman berapa finansial terakhir dari Kazar Lauten Kita tinggal punya dana 27,5 juta Profitnya luar biasa Profit 292 juta Tinggal kita lihat nih kalau kita menang Di Liga Eropa apakah kita akan dapat tambahan dana signifikan Di Liga kita jadi juara teman-teman Dan kalau dilihat dari board expectation Poin kita 98 Critical Selesai semua Yang high Selesai semua Low Selesai Domestic success Selesai semua Bahkan yang very low Kita diminta hanya profit 50 juta Kita profit di atas 200 juta Bahkan hampir 300 juta Teman-teman Kita akan geser waktunya Sampai dengan final Liga Eropa Dan langsung aja kita mainkan game ini teman-teman Let's go To the game Ismael Benassar Sang kapten tim Pemain yang kita datangkan dari Milan di series ini Dan menjadi motor Dari lini tengah Kazar Lauten Di Liga Eropa Dua pemain kita Dua pemain depan kita Sementara ini Menjadi top score Dan kita lihat saja Apakah Ada perubahan nanti Atau tetap dua seri kerita yang memuncaki Mencatat kul terbanyak di Liga Eropa Terima kasih telah menonton! Opening Liga Eropa Sudah kita dengarkan teman-teman Dan di next episode Kita akan mulai season keempat Dan ketika masuk di Liga Champion Kita akan mulai mendengarkan Anthem Liga Champion Di series Kazar Lauten Perjuangan cukup panjang bagi tim ini Empat season berarti ya Kita membawa tim ini melaju Di Liga Champion Dere Mulyadi Yang jadi keeper utama Ilya Zabarni Kalau lu Jadi dua center back Tapi ada perubahan sedikit Di back sayap kanan Saya coba mainkan dulu Sandy Walls Dan Di tengah Yang biasa ditempati oleh Ilex Moriba Saya coba masukkan dulu Pablo Gavi Dan ini dia formasi Dari Olympic Marseille 3-4-3 Ini formasi menyerah Sangat menyerah Dan mereka akan memanfaatkan Lebar lapangan Fiera Pavon Kita harus bisa ketaklukkan Dua pemain sayap tengah Dari Olympic Marseille Bismillah Semoga ya teman-teman Saya bisa membawa tim ini Treble winner Dengan juara Liga Eropa Bismillahirrahmanirrahim Come Dan Mungkin jedanya akan Ya akan lama ya Agak lama teman-teman Untuk memulai Season Keempat Karena memang Saya ada Urusan kantor di luar kota Beberapa hari Sekitar 4 hari Jadi setelah Balik lagi ke Jakarta Baru bisa saya akan Mulai rekod Untuk Awal musim Season Keempat Tapi teman-teman Silahkan tuliskan Komentar sebanyak-banyaknya Di kolom komentar Rencana transfer kita Seperti apa Dan silahkan lihat Nanti di akhir Video ini Dapat berapakah kita Dana transfer Oke Hozek Boom Kalau kita dapat Dana besar ya Kita akan belanja besar Karena Squad ini sudah cukup Dalam Dan kita lihat juga Nanti tugasnya Apa Karena pastinya Tugas manajemen itu penting Kita akan Selesaikan juga Tugas dari manajemen Kalau disuruh Pemain muda Cari ya Kita cari lagi Pemain muda Dengan harga murah Pastinya Hanya demi Permintaan manajemen Carlsen Bellardi Potong Pierre Calhulu Yang Ikut-ikutan Maju ke depan Pierre Calhulu Marcos Alonso Dan siapa tahu Ada pemain gratisan Bagus lagi Kita beli Marcos Alonso Pablo Gavi Dua pemain bagus Jadi tim utama kita Dan dua-duanya Pemain gratisan Alias Habis kontrak Langsung guru-guru Kita kontrak Pablo Veira Oh Mandanda Akan pensiun Mandanda Yang gebut Di 2024 Apakah realnya Mandanda juga akan pensiun Di 2024 Pablo Gavi Adam Hozek Marcos Alonso Direbut lagi oleh Olimpik Marse Kim Min Jae Halsen Benar-benar Memanfaatkan Lebar lapangan Pavon Karena formasi 3-4-3 Memang harus Memanfaatkan Serangan-serangan Dari sayap Potong dulu Sergei Milkovic Dipotong oleh Kam Pablo Veira Kam Sandiwos Memotong bola Pablo Gavi Ras Raspadori Kam Saya membawa Wichan Sulaiman Di pertandingan ini Tapi Kita lihat Apakah Saya mainkan Atau tidak Tergantung Dari hasilnya Gimana Teman-teman Tidak Modar Modar Menit 33 Modar Membuat Olimpik Marse Ungul Lepas Lepas Dari Kawalan Marcos Alonso Karena itu Areanya Alonso Eps Ajaku Jangan sampai kalah Kita sudah di partai final Tanggung Kalau harus kalah Di sini Teman-teman Lady Carson Tidak Hampir 2-0 Pablo Gavi Ras Padori Darwin Nunes Nunes Agak Terlalu lama Membangun serangan Anak-anak Asuk Dari Pak Tumon Junior Oke Marcos Langsung Curi Bola Ada Mozek Pablo Gavi Bismillah Yuk Balas Baba Kedua Saya Masukkan Ilaix Moriba Menggantikan Pablo Gavi Tackle Aja Merah Merah Kalau perlu Ludovic Ajoku Striker Dali Olimpik Marse Moriba Ras Padori Good Sandy Wals Kroos Alakan Ke Nunes Memang Dalam Untuk Kaiser Laut Sandy Wals Ben Neser Bebas Lurie Sergei Darwin Nunes Good Good Belum Imbang Jari Nunes Terjasama Adam Hozek Kita Lihat Teman Teman Nunes Dan Hozek Kita Lihat Taksi Mereka Nanti Di season Keempat Di Liga Champion Apakah Tetap Bisa Badu Sandy Wals Ras Padori Ada Mosek Lari Lagi Dari Nunes Lat Maju Sandy Wals Sandy Wals Umpan Kim Min Jay Masih Mengamankan Bola Fabio Ferreira Come Moder Come Ke Fabio Ferreira Kosong Ajaku Pemain Kartu Kuning Dan Kena Tiang Ups Beruntung Kita Tidak Dua Gol Kekal Sebulan Dari Carson Dan Awir Mulia Dicepat Tanggap Ajaku Ditarik Penyerang Mereka Ditarik Yang Kartu Kuning Arap Tensi Sudah Mulai Tinggi Menit 60 Benesar Kembali Dipasai oleh Olimpik Marseille Fabio Fabio Veira Pelanggar Foul Dari Olimpik Marseille Sunny Walls Raspadori Lex Moriba Ada Mozek Kosong Sayap Kotong Zeberni Marcos Alonso Bertabrakan Ngapain Tabrakan Pak Ini Partai Final Fira Berisha Good Sunny Sunny Walls Coribah Iya Good Offside Zekdo 2 1 Tahan pak 9 menit lagi Tahan 9 menit menuju juara Tahan dulu Biarkan sejarah sepeda dulu Prosesinya masih mepet soalnya Adam Hozek Konrad Back pass Kebelerdi Hampir saja bola kita rebut Kamp Pablo Ferra Kayaknya kita butuh sayap Kiri yang lebih tangguh ini Sayap kanan sudah ada Livramento rating 87 Setelah kiri yang kita butuh pengganti Dari Marcos Alonso ya Kalau ditawar bagus Gak keberatan saya lepas Marcos Alonso Kan untung Main gratisnya kita jual bagus Relax Moriba Iya kosong lagi Daru Nyunges Altai Altai Sergei bolehlah Gotze yang masuk Coba disini Kozek Seburuh ya Mainnya masuk Kamp Berisha Alhamdulillah Skor nipis teman-teman Alhamdulillah Kita saksikan dulu Seperti biasa kalau juara Kita akan saksikan Penyerahan gelar Juara Liga Liga Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat buat Kezar Lauten season ketiga yang bisa dibilang sangat sukses besar. Game yang kita bawa dari divisi tiga di season ketiga mendapatkan treble winner. Kita akan lihat nanti geser beberapa hari ke depan. Kita lihat siapakah juara Liga Champion karena kita akan menghadapi juara Liga Champion nanti di season keempat teman-teman. Alhamdulillah teman-teman pertandingan yang cukup a lot menghadapi Olimpik Marseille. Meskipun menang tipis yang penting juara dan treble winner. Kita dapat 8,6 juta menjadi juara Liga. Rupa kecil ya hanya 8,6 juta loh. Padahal menjadi juara Bundesliga. Di FB Pokal 4,5 juta. Lebih kecil lagi Bundesliga teman-teman. Ini yang lebih mantep. Bundesliga 90 juta kita dapat. Berarti sekitar 100 juta yang kita dapat dari tiga kompetisi. Bundesliga juara, FB Pokal, dan yang terakhir kita dapatkan treble winner di Liga Eropa. Tinggal lihat teman-teman berapa alokasi dananya plus profit 300 juta. Semoga sih dapat dana belanja 150 atau mungkin 200 juta teman-teman. Kita akan lihat aja ya. Kita lihat tapi harus geser dulu sampai dengan akhir musim di 30 Juni 2024. Kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu ya. Apakah final Liga Champion sudah berlangsung teman-teman? Kita lihat hasil Liga Champion. Madrid yang menjadi juara Liga Champion. Berarti nanti di season keempat kita akan menghadapi Real Madrid di Ueva. Super Cup. Sekarang kita review pencetak gol. Di Bundesliga, Giacomo Raspadori menjadi pencetak gol paling subur. Dengan 20 gol dari 31 pertandingan dari Kaiser Lauten. Lalu kita lihat di FB Pokal. Holzek dan Bauman sama-sama 5 gol. Cuma Bauman di sini nomor 1 karena 5 gol dari 4 pertandingan. Sedangkan Holzek 5 gol dari 5 pertandingan. Dan di Liga Champion. Neymar Junior, Luis, dan Vinicius Junior sama-sama mengoleksi 9 gol. Kita lihat di Liga Eropa. Holzek Nunes 14-13 gol. Holzek dengan 2 gol di partai final jadinya menyalip Nunes sebagai pencetak gol terbanyak. Sangat puas season ketiga. Bisa dibilang sangat berhasil. Kita geser aja teman-teman. Untuk lihat berapa dana belanja kita di awal musim keempat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. End season. Kita mulai awal season keempat. Dan semuanya terpenuhi. Masa ya kita dipecat kan? Kita tunggu saja teman-teman. Proses dulu. Seperti apa season 4. Dan ini season terpanjang saya mainkan seri Resolve to Glory sampai 4 musim. Agar keburu nantinya. Karena saya juga ada kegiatan lain. Aktivitas di kantor juga. Jadi nanti season keempat. Biar waktu tidak terlalu banyak. Akan lebih banyak memainkan pertandingan-pertandingan di Liga Champion yang saya siarkan. Karena memang fokusnya di season keempat adalah Liga Champion. Saatnya teman-teman. Silahkan lihat berapakah dana kita dan teman-teman tentukan. Kita mau belanja siapa? Di kolom komentar di bawah. Alhamdulillah. Ya, tipis-tipis lah. Tadi saya berharap 150 juta sampai 200. Dapat dana belanja 162 juta. Kita beli siapa? Dengan dana belanja 162 juta. Ya, 2-3 pemain cukup lah. Tapi kita lihat dulu tugasnya yang kritikal di sini. Oke, seperti biasa. Ini makin sulit teman-teman. Karena sudah masuk season keempat. Semakin sulit. Karena usia pemainnya juga sudah naik 4 tahun. Berarti 3-4 tahun dari usia aslinya. Dan kita masih diminta untuk datangan 3 pemain berusia di bawah 20 tahun yang punya potensi bagus. Sudah, nanti kita cari-cari teman-teman. Siapa kira-kira pemain tersedia untuk kita dapatkan di short term critical priority. Untuk brand exposure, kita hanya diminta untuk menang 10 kali. Hanya itu. Lalu kita diminta untuk datangan 3 pemain dari short America. Semoga bisa dapat ya. Nanti saya coba cari-cari dulu. Semoga bisa dapat pemain berusia di bawah 20 tahun. Kualitasnya bagus. Dan dari Amerika Selatan. Jadi biar kelar semua. Dan kalau begini ya teman-teman. Sentry player from short America. Ini bukan hanya pemain yang negaranya. Itu dibunuh Amerika Selatan ya. Tapi liganya juga di Liga Amerika Selatan. Untuk continental kita diminta untuk semifinal. Targetnya Liga Champion semifinal. Domestic sukses kita diminta untuk DFB Pokal semifinal. Lah turun. Targetnya di domestik gak terlalu berat ya. Bukan sebagai targetnya bukan mempertahankan juara. Tapi paling tidak tetap bisa masuk Liga Champion. Dan masuk di semifinal di DFB Pokal. Terima kasih untuk teman-teman. Yang sudah nonton video kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman. Di waktu luang teman-teman semua. Jangan lupa tuliskan kolom komentar sebanyak-banyak ya. Dana 162 juta. Kita akan belanja siapa. Dan yang pasti. Karena ini season keempat. Yang pasti adalah harga pemain sudah sangat mahal-mahal teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Dan sudah support terus channel ini. Insya Allah ketemu lagi dengan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.